Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung luas di bawah kurva menggunakan metode Riemann dan juga trapezoid. Metode Riemann sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Ada yang Left, Right, dan juga Mid. Riemann Left berarti sisi persegi panjang yang mengenai kurva adalah sisi kiri. Sedangkan Riemann Right berarti sisi persegi panjang yang mengenai kurva adalah sisi kanan. Dan yang terakhir, Riemann Mid berarti sisi yang mengenai kurva adalah pada bagian tengah. Untuk lebih jelasnya, saya akan lanjutkan di decodingan. Pertama-tama, kita tentunya akan mengimport library numpy, SMP. Kemudian saya akan menetapkan bagian batas kiri dan juga batas kanan. Batas kirinya adalah A, misalnya sama dengan 2, dan batas kanannya B sama dengan 5. Kemudian jumlah dari persegi panjang, misalnya N sama dengan 10 persegi panjang. Kita tahu bahwa lebar persegi panjang untuk masing-masing persegi panjang adalah sama. Misalnya, lebar pada persegi panjang yang pertama itu sama dengan lebar persegi panjang yang kedua, sama dengan lebar persegi panjang yang ketiga, dan seterusnya. Untuk mendapatkan lebar persegi panjang tersebut, kita dapat menghitungnya dengan cara lebar kotak sama dengan D dikurang A dibagi dengan N min 1 atau banyak kotak dikurang dengan 1. kita sudah mendapatkan lebar kotak. Kemudian kita akan mencari titik koordinat untuk masing-masing titik sebagai berikut. Titik ini dan seterusnya. Untuk mendapatkan masing-masing titik koordinat, caranya kita menggunakan lean space. X sama dengan lean space dari A sampai dengan B dengan jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah kotak kita atau sama dengan 10. Oh ya, ini ditambahkan dengan NB. Kemudian, kita akan mendapatkan cara mendapatkan Y itu adalah dengan memasukkan setiap X ke dalam persamaan Fx. Misalnya persamaannya adalah X kuadrat dikurang dengan 5. Y di sini itu menunjukkan tinggi dari masing-masing persegi panjang. Misalnya, tinggi persegi panjang ini adalah Y1, kemudian ini adalah Y2, dan seterusnya. Karena lebar kotak sudah diketahui dan juga panjang kotak atau Y itu sendiri sudah diketahui. Sekarang kita dapat menghitung remain left dan juga remain right. Pertama-tama, saya akan menghitung untuk remain left-nya. Remain left sama dengan lebar kotak dikali dengan sum dari Y awal sampai dengan N1. Mengapa rumusnya seperti ini? karena kita akan menjumlahkan semua luas persegi panjang. Luas total itu sama dengan panjang kali lebar yang pertama ditambah panjang kali lebar yang kedua ditambah seterusnya mengikuti dengan jumlah persegi panjang yang kita miliki. Karena lebar dari masing-masing persegi panjang adalah sama, kita dapat menulis L sama dengan P yang satu ditambah dengan P kedua ditambah P ketiga ditambah dengan seterusnya. Begitu pula dengan rumus remain left ini, yaitu lebar kotak dikali dengan sum untuk panjang masing-masing persegi panjang. Kenapa sampai dengan N-1? Karena kita hanya membutuhkan dari persegi panjang indeks ke 0 sampai persegi panjang indeks ke N-1 yang menyentuh dengan kurva. Kemudian kita dapat menampilkan hasil remain left-nya. dan didapatkan hasil bahwa remain left-nya adalah 20,55. Selanjutnya, kita dapat menghitung remain right-nya. Remain right, rumusnya mirip dengan remain left, yaitu panjang ikan lebar. Lebar kotak dikali dengan sum kali ini kita akan menggunakan tinggi dari indeks yang pertama sampai dengan yang terakhir. Itu yang menyentuh bagian kurva. Karena kita menggunakan dari indeks pertama, kita akan menggunakan slicing Y dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian kita tampilkan print remain right format. dan ketika dijalankan, kita akan mendapatkan hasil remain right-nya adalah 27,55. kita akan menghitung untuk remain atau yang midpoint ini. Untuk mendapatkan remain ini, caranya agak berbeda karena kita harus menghitung ulang X-nya. Kita membutuhkan X di tengah-tengah sini. Untuk mendapatkan poin X yang baru, kita misalkan menamakan dengan X yang kedua. X kedua sama dengan X jadi n-1 ditambah dengan X sampai dengan terakhir dibagi dengan 2. Seperti itu, karena kita ingin mendapatkan titik poin di antara ini. Berarti kita akan menjumlahkan garis yang kanan ini ditambah dengan yang kiri dibagi 2 dan juga seterusnya untuk mendapatkan titik-titik tersebut. Dan untuk mendapatkan tinggi dari masing-masing titik ini, kita akan memasukkan masing-masing X baru atau X yang kedua ini ke dalam rumus FX itu sendiri. Misalnya, tinggi yang kedua atau tinggi baru untuk yang middle sama dengan X kedua kuadrat dikurang 5. Sekarang kita sudah mendapatkan tinggi yang baru dan lebarnya masih sama yaitu lebar kotak. Untuk menghitungnya, caranya adalah sebaya berikut. Terima ningit itu sama dengan lebar kotak dikali dengan sum Y kedua atau tinggi yang sudah kita hitung. Dan kita tampilkan yang didapatkan hasil bahwa remand-made-nya adalah 23,972. Metode selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah metode trapezoid. kalau remand itu kita menggunakan persegi panjang untuk menghitung luas kurva di bawah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva maka trapezoid ini kita menggunakan trapezium untuk menghitung luas di bawah kurva. jadi kita akan menggunakan trapezium trapezium 1 trapezium 2 trapezium 3 dan seterusnya. Kita tahu bahwa rumus luas trapezium itu sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan T dibagi 2. T di sini adalah lebar dari kotak itu sendiri dan T untuk setiap trapezium adalah sama yaitu lebar kotak itu sendiri. Sekarang A itu adalah pada setiap bagian kiri A ini adalah bagian B kemudian untuk trapezium yang kedua bagian A adalah yang sebelah sini dan untuk B adalah yang bagian kanan kemudian untuk trapezium ketiganya ini juga berlaku A ini B dan untuk trapezium terakhir bagian A nya adalah sebelah sini dan B nya sebelah sini kita dapat melihat bahwa terdapat satu garis yang hanya berperan sebagai A dan satu garis berperan sebagai B dan sisanya itu memiliki peran baik sebagai A maupun sebagai B Lalu bagaimana bagaimana cara menghitung untuk rumus trapezoid caranya adalah sebagai berikut kita membuat variable misalnya bernama trapezoid kemudian kita membuat lebar kotak dibagi dengan dua lebar kotak dibagi dua ini untuk mewakili T per dua karena tipe per dua sudah kita dapatkan kita tinggal mencari A ditambah dengan B atau sisi atas ditambah dengan sisi bawahnya caranya adalah lebar kotak dibagi dengan dua dikali dengan Y ke nol ditambah dua dikali sum dari Y pertama sampai dengan n-1 ditambah dengan Y sampai n-1 mengapa rumusnya sebagai berikut dikarenakan tadi ada garis yang hanya berperan sebagai A dan garis yang berperan hanya sebagai B untuk yang ini berarti dia adalah YK nol sementara ini merupakan Y ke n-1 dan sisanya ini berperan sebagai Y dari yang indeks pertama sampai dengan Y ke indeks n-1 kemudian kita dapat menampilkan hasilnya print trapezoid dan diabatkan hasil bahwa menggunakan trapezoid luasnya adalah 24,05 sekian penjelasan untuk rumus rimen dan juga trapezoid terima kasih selamat menikmati